Pernyataan tersebut ditegaskan Sekretaris Dewan Pimpinan Daerah TBBR Kabupaten Kota Waringin Timur Jainal berkaitan dengan peristiwa yang terjadi di wilayah PTH MBP1. Dan pihaknya pun langsung melakukan koordinasi dengan seluruh pimpinan TBBR seperti dari DPD TBBR Kabupaten Kota Waringin Timur, Seruian, Lamandau dan perwakilan unsur DPW Kalimantan Tengah Sabtu malam tadi. Jainal mengungkapkan korban tewas akibat terjangan peluru dari aparat kepolisian daerah Kalimantan Tengah atas nama Gizik 35 tahun sekaligus anggota Pasukan Merah TBBR di Desa Bangkal Kecamatan Seruian Raya Kabupaten Seruian Provinsi Kalimantan Tengah. Atas peristiwa ini tegas Jainal sudah melakukan rapat koordinasi mengambil sikap jelas dan tegas. Pasukan Merah dari DPD TBBR Kota Waringin Timur siap menurunkan 5.000 pasukan mengantisipasi peristiwa lain yang bakal terjadi. Adil Katalino Bacuramin Kasaruga Baserat Kajumata Habus! 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 Pernyataan sikap Pasukan Merah Tariu Burneo Bangkule Raja Satu, kami seluruh Pasukan Merah TBBR Setanah Dayak mengecam keras dan mengutuk perbuatan brutal oleh aparat kepolisian daerah Kalimantan Tengah yang sudah menghilangkan nyawa dengan sengaja kepada masyarakat atas nama Gizik 35 tahun Sekaligus Anggota PM TBBR Desa Bangal Kejematan Seruian Jaya Kabupaten Seruian Provinsi Kalimantan Tengah pada tanggal 7 Oktober 2023 sekitar pukul 11.00 waktu Indonesia Barat Dua, kami sangat mengutuk keras aparat kepolisian daerah Kalimantan Tengah dalam menghadapi masyarakat yang tidak melakukan perlawanan dengan menggunakan peluru tajam sehingga menyebabkan jatuhnya korban nyawa Tiga, menginstruksikan kepada seluruh Pasukan Merah TBBR Setanah Dayak untuk siaga dan bersiap dalam mengantisipasi hal yang terburuk Empat, meminta kepada Kapolri untuk segera menindak tegas pelaku penembakan dan memberi instruksi sesuai aturan dan undang-undang yang berlaku sebelum kami turun dengan cara kami sendiri Lima, meminta Kapolri untuk mencumput kepoledak Kalimantan Tengah dan jajarannya yang terlibat dalam peristiwa penembakan di Bangal Kami, DPD Kabupaten Kota Waringi Timur beserta DPW, DPD Kabupaten Lemandau dan DPD Surian siap menginstruksi anggota khususnya Kabupaten Kota Waringi Timur 5.000 anggota kami turunkan ke Desa Bakal untuk membantu masyarakat di sana Adil Katalino, Bacurami, Kasaruga, Basenat, Kajubata Arus! Arus! Arus!